Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernafasan pada manusia Part 2 nya lanjutan dari materi sebelumnya Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama, siswa dapat mengumpulkan informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan Yang kedua, siswa dapat membuat poster tentang bahaya merokok bagi kesehatan Submateri bahasannya yaitu gangguan pada sistem pernafasan Dan juga menjaga kesehatan sistem pernafasan Langsung aja ke materi yang pertama, gangguan pada sistem pernafasan Kita akan membahas yang pertama tentang bronchitis Nah, kalau misalnya ada is-isnya itu berarti peradangan ya Bronchitis, meningitis, faringitis, laringitis, itu pasti peradangan Nah, kalau bronchitis ini berarti peradangan pada bronchiolus Atau bronchitis, coba kita lihat disini Nah, jadi disini terjadi peradangan selaput lendir pada percabangan tenggorok Pada bronchiolus Nah, disini normalnya adalah seperti ini, bersih Jadi, tidak ada lendir-lendirnya Tapi kalau seseorang yang mengalami penyakit bronchitis, mengalami peradangan Maka disini akan ada lendir-lendir seperti ini Jadi, ini yang membuat pernafasannya menjadi terganggu Lalu, yang kedua ada yang namanya TBC atau tuberculosis Ini disebabkan oleh adanya bakteri Jadi, bakteri yang namanya misobacterium tuberculosis itu bisa menyebabkan dinding alveolus tertutup oleh bintil-bintil yang mengganggu Jadi, pernafasannya juga jadi terganggu Jadi, sering batuk-batuk Nah, jadi disini alveolus itu kan harusnya cuma bulat-bulat saja Tidak ada bintil-bintilnya Nah, karena dia ada bakteri misobacterium tuberculosis ini Jadi, ada bintil-bintilnya Jadi, pernafasannya jadi berat, jadi sering batuk Lalu, yang ketiga gangguan yang lainnya adalah faringitis Nah, jadi ini gangguan peredangan pada bagian faring karena infeksi bakteri atau virus Bakteri atau virusnya tapi tidak spesifik Jadi, bisa bakteri atau virus apa saja yang menyebabkan infeksi pada faring Nah, jadi disini Kalau dia disebabkan oleh bakteri seperti ini Disini bagian dari Ini vulvanya ya Jadi, disini vulvanya menjadi lebih bengkak gitu ya Lebih bengkak Kemudian, ada bintik-bintik putihnya Nah, jadi bintik-bintik putih ini Kalau misalnya dia disebabkan oleh bakteri itu lebih besar Lebih banyak bintik-bintik putihnya Dibandingkan dengan yang virus Disebabkan oleh virus Nah, kalau disini bintik putih Disini red swollen tonsils Jadi, tonsilnya itu lebih merah Ya, warnanya lebih merah Kemudian, yang membedakan juga Kalau dia disebabkan oleh bakteri Disini lidahnya itu jadi abu-abu Keputihan Tapi, kalau disini tidak ke lidah Jadi, bisa disebabkan oleh bakteri Atau virus Tonsilitis Nah, kalau ini Berarti Peradangan pada tonsil Ya, peradangan pada tonsil Disebabkan oleh bakteri Tonsil itu yang ini Nih, tonsilnya disini yang normal Harusnya kan seperti ini Kemudian, ketika dia mengalami tonsilitis Maka, si tonsilnya akan menjadi meradang Ya, jadi dia bengkak gitu Merah dan bengkak Gitu Karena terjadi peradangan oleh bakteri Jadi, sebenarnya Faringitis sama tonsilitis ini Agak mirip-mirip Ya kan? Coba kita lihat Agak mirip kan ya Gitu Lanjut Dipteri Nah, ini yang sempat viral Beberapa tahun yang lalu ya Jadi, banyak sekali anak-anak yang mengalami dipteri Dipteri ini adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Chorinobacterium dipteri Nah, dia itu Ini gambarnya seperti ini ya Jadi, mirip dengan pharingitis juga Nah, anak-anak itu bisa mengalami infeksi ini Karena adanya bakteri Jadi, si bagian tonsilnya itu Itu jadi banyak bercak-bercak putih Seperti ini Gitu Kalau misalnya dia Ini ya, yang gambar yang ini Jadi, seperti ini Nah, ini bahaya banget Karena bisa menyebabkan Sampai ke kematian ya Jadi, bisa sampai kematian Makanya Harus melakukan imunisasi ya Harus disuntik Vaksin Dipteri Yang keenam Ada pneumonia Ini adalah peradangan pada dinding alveolus Yang disebabkan oleh bakteri diplococcus pneumonia Jadi, disini normal alveolusnya itu seperti ini Tapi, ketika dia mengalami pneumonia Maka, dia akan meradang dinding alveolusnya Sehingga seperti ini Jadi, tidak bersih Ya, jadi tidak sehat Ini disebabkan oleh bakteri ya Disebabkan oleh bakteri Makanya kita harus waspada Harus hati-hati Saat Lingkungannya itu Apa ya Bernafas itu kan kita gak tahu ya Yang ada di udara itu Apa aja Terus, orang-orang yang ada di sekitar kita Misalnya bersin kan kita gak tahu Apakah dia sehat Atau Mungkin dia punya penyakit Apa gitu Di pernafasannya Ini akan kita gak tahu Tapi, waspada aja Bukan curiga Tapi, waspada Lalu, asma Nah, kalau asma ini Disebabkan oleh terganggunya kerja otot pernafasan Jadi, normalnya itu kerja ototnya seperti ini Tapi, kalau dia memiliki penyakit asma Kerja ototnya itu terganggu Sehingga Di saat-saat tertentu Penderita asma ini Kesulitan bernafas Jadi, ini masalah kerja otot pernafasan Kanker paru-paru Selanjutnya Nah, kanker ini sebenarnya Di tubuh manusia Pasti ada sel kankernya Masalahnya adalah Sel kankernya itu Jinak atau tidak Sel kankernya itu Tidur atau enggak Nah, kalau misalnya Dia hidup Sehingga jadi tumbuh jaringan lain Di paru-paru ini Ya, pasti mengganggu fungsi paru-paru Nah, makanya kita harus Banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat Supaya sel kita itu Selnya sehat semua Gitu ya Ini healthy lung Jadi paru-paru yang sehat Seperti ini Kemudian ini Paru-paru yang ada Sel kankernya Jadi dia Berada di Bronchiolus Ya, tumbuh jaringan lain Jaringannya itu yang ini Kemudian Emfisema Emfisema ini Gangguan penapasan Yang terjadi Karena Penggelembungan Paru-paru Jadi Terjadi Kerusakan Nah, ini Kerusakan pada Alveolusnya Jadi disini Karena dia mengembung Terus Apa? Alveolusnya itu kan Harusnya bentuknya Seperti ini ya Rapi Tapi dia udah rusak Kalau penderita Emfisema itu Jadi disini Sudah rusak Sudah damage Begitu Lalu sinusitis Atau rinitis Kalau sinusitis ini Di hidung Adanya ya Radang pada Rongga sinus Dan membran Mukosa rongga hidung Jadi normalnya Sinus itu Normalnya seperti ini Bersih ya Tapi penderita Sinusitis Di bagian Frontal sinusnya Jadi sinus bagian atas Dan sinus bagian Bawahnya ini Ada cairannya Gitu Ada cairannya Jadi dia itu Kayak Pilak terus Gitu loh Kayak pilak terus Padahal Nggak Pilak Tapi kayak Pilak ya Pokoknya semacam itulah Karena terjadi Peradangan ya Dan ini Biasanya Menurun Kemudian Cara untuk Menjaga Kesehatan Sistem pernafasan Nah Sistem pernafasan ini Penting sekali Semua Sistem Yang ada di tubuh kita Itu penting Jadi harus dijaga Gimana cara jaganya Kita harus makan Makanan yang bergizi Makanan yang sehat Yang baik Yang halal Jangan lupa Baca bismillah Sebelum makan Itu yang paling penting Kemudian Olahraga yang Teratur Olahraga itu Tidak harus yang berat Yang penting Teratur Misalnya Lari Jalan aja Atau nggak jalan Setiap hari 30 menit Itu rutin Pokoknya rutin Baiknya itu rutin Atau yoga Terserah Senam Juga boleh Nah kemudian Istirahat yang cukup Istirahat yang cukup Juga membantu Proses Pernafasan itu Menjadi lebih baik Selanjutnya Dilarang merokok Jangan merokok ya Merokok itu Tidak baik Bagi kesehatan Dari sisi manapun Merokok itu Tidak baik ya Tidak baik Jadi jangan Karena kalau kita sayang Diri kita Kan nggak ada lagi Yang menyayangi kita Selain orang tua Dan diri kita sendiri Jadi harus kita sayangi Diri kita sendiri Jangan merokok Jangan merusak Diri kita Jadi Jangan merokok Kalau yang sudah merokok Berhenti merokok Yang belum merokok Jangan coba-coba Untuk merokok Selanjutnya Pakai masker Terutama di saat Seperti ini Ada pandemi Kita menghadapi Musibah Pandemi Covid-19 Yang sekarang Sudah tahun 2021 Tapi masih Covid-19 Covid-19 Yang dimulai Dari tahun 2019 Di Cina Nah Banyak banget Virus dan bakteri Yang ada di udara Yang ada di udara Yang ada di lingkungan Sekitar Kita nggak tahu Mana lingkungan yang bersih Mana yang enggak Kita nggak tahu Apakah orang yang ada Di depan kita itu Orang asing terutama ya Mungkin kalau keluarga kita Kita bisa tahu Punya Riwayat Penyakit atau enggak Tapi kan orang asing Kita nggak tahu Apakah ketika dia Bernafas itu Dia tuh sehat Atau enggak Paru-parunya Bisa jadi kan Memiliki penyakit tertentu Yang menular Kan itu bahaya juga Makanya Kalau orang asing Di lingkungan yang asing Itu baiknya pakai Masker Dan jangan lupa Cuci tangan Setiap beraktif Setelah beraktifitas Cuci tangan Pakai Sabun Ya Jadi itu dia Materi kita hari ini Di pertemuan ini Sudah selesai Bab tentang Sistem pernafasan Pada manusia Semoga ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh